Hai semua, kembali ke Black Stories. Sekelompok remaja yang sedang merayakan ulang tahun temannya, mendapatkan kartu tarot kuno yang ternyata menyimpan kutukan jika digunakan untuk meramal. Salahnya, para remaja mencobanya dan kutukan mengerikan pun terjadi kepada mereka satu per satu. Kira-kira apa yang terjadi kepada mereka dan dari mana pula asal kartu terkutuk itu? Yuk langsung kita cari tahu di alur cerita Tero 2024 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan sekelompok remaja yang sedang camping di wilayah Catskills. Mereka adalah Lucas, Hailey, Paige, Elise, Grant, Paxton, dan Madeleine. Malam itu, mereka sedang merayakan hari ulang tahun Elise. Mereka bermain, dan siapa yang kalah akan minum bir. Saat sedang bermain, birnya habis. Grant dan Paxton masuk ke rumah sewa mereka untuk mengambil bir. Grant dan Hailey merupakan pasangan yang baru saja putus. Grant menjelaskan pada Paxton alasan ia putus dengan Hailey. Saat Grant membuka kulkas, ternyata hanya tersisa satu kaleng bir saja. Mereka tidak sadar kalau mereka telah menghabiskan banyak bir. Mereka juga tidak bisa membelinya keluar karena mereka menyewa sebuah rumah di tengah hutan. Mereka lalu memeriksa seluruh rumah sewa itu dengan harapan menemukan bir. Hingga akhirnya, mereka merusak gembok pintu basement dan memeriksa basement itu. Bukannya menemukan bir, mereka malah menemukan barang-barang yang menyeramkan yang berhubungan dengan astrologi kuno. Di lemari kaca, Paxton menemukan sebuah kotak yang berisi kartu tarot. Mereka meminta Hailey untuk meramal, karena Hailey pandai meramal dengan menggunakan kartu tarot. Hailey menjelaskan, kartu tarot dan astrologi berhubungan erat, sehingga jika dikombinasikan, itu akan sangat ampuh untuk meramal. Hailey sedikit terkejut melihat kartu tarot itu, karena ia belum pernah melihat seperti kartu tersebut. Ditambah lagi, sepertinya itu dilukis langsung dengan tangan, serta kartu ini sudah sangat lama. Hailey lalu mempersiapkan keperluan sebelum meramal. Hailey pun tidak berani melanjutkannya, karena tidak baik menggunakan kartu tarot milik orang lain. Namun, Elise memaksa dan meminta agar Hailey meramalnya. Karena ini hari ulang tahun Elise, Hailey pun tak bisa menolaknya. Hailey lalu menyusun 12 kartu secara melingkar yang mewakili Zodiac. Lalu dia meletakkan kartu ke-13 di tengah lingkaran, yang akan memberikan penjelasan tentang kartu lain. Hailey bilang kalau Elise berzodiak libra. Hailey lalu menjelaskan kalau Elise sedang menaiki tangga kesuksesan, namun arti kartu ke-13 yaitu pendeta wanita adalah suatu peringatan. Akan ada sesuatu yang akan membuatnya tergelincir. Elise pun tetap berpikir positif. Berikutnya, Madeleine yang diramal. Madeleine merekam ketika ia akan diramal. Madeleine berzodiak Pisces. Kartu ke-13 Madeleine yaitu pria digantung. Itu berarti penyerahan diri yang terakhir. Dalam bulan ini, Madeleine akan menemukan teknologi yang gagal tanpa alasan jelas. Namun Madeleine tidak perlu khawatir, karena akan ada air di bawah jembatan. Dalam bulan ini, Madeleine tidak boleh lari dari masalah yang dihadapinya. Paxton lalu izin pergi ke toilet. Dan Pace yang selanjutnya diramal. Di sisi lain, saat Paxton sedang mencari toilet, ia melihat sebuah pintu balkon yang terbuka. Kembali ke Pace yang diramal. Pace berzodiak Virgo. Kartu ke-13 yaitu pesulap, artinya akan ada yang menghalangi Pace melihat dengan jelas. Berikutnya, Paxton yang diramal. Paxton berzodiak Taurus. Teman yang dapat diandalkan, solid, keras kepala, dan gegabah. Kartu ke-13-nya adalah The Fool atau Badut. Artinya, itu menjadi peringatan agar Paxton jangan bertindak sesuai dorongan hatinya dan tetap dekat dengan orang yang ia percayai. Dan penghakiman ada di rumah Paxton sendiri. Paxton tidak perlu khawatir jika merasa terjebak, karena akan ada jalan keluar. serta Paxton akan muncul di hadapan teman-temannya dengan cara tidak terduga. Lukas berikutnya yang diramal. Lukas berzodiak Capricorn. Pelanggar aturan, rendah hati, dan sensitif. Akan ada perubahan dalam keuangan Lukas. Kartu ke-13-nya adalah Pertapa. Itu merupakan peringatan untuk memperhatikan tujuannya. Lukas akan berusaha keras demi cinta. Dan ia harus tetap fokus, karena cahaya Pertapa bisa membawa Lukas ke jalur yang salah. Dan terakhir yang diramal adalah Grant. Grant berzodiak Leo. Murah hati, setia, pemimpin alami, keras kepala, sombong, dan selalu merasa benar. Salah satu kartu melambangkan kehancuran dan kerusakan. Grant terlihat kesal, dan berpikir kalau Hayley berbicara tentang hubungan mereka. Kartu ke-13 Grant adalah iblis. Grant juga harus menghadapi iblisnya dan berkorban. Atau ia akan kehilangan seseorang yang penting. Namun Grant mengabaikan penjelasan Hayley dan segera pergi. Lukas segera mengejar Grant. Hayley lalu membaca horoscope-nya sendiri. Kartu ke-13-nya adalah kematian. Yang artinya, cinta akan menjadi kematiannya. Keesokan harinya, mereka semua akan kembali ke rumah mereka. Saat mengisi bensin, Lukas menemui Paxton dan yang lainnya. Ia bilang kalau dia menang lotre 700 dolar. Malam itu, Alice tiba di rumahnya. Setelah itu, Alice berendam sambil teleponan dengan Paige. Saat selesai mandi, Alice melihat tangga menuju loteng terbuka. Karena tidak ada siapapun di sana, Alice menaiki lagi tangganya lalu menutup loteng. Alice lalu masuk ke kamarnya. Saat Alice sedang teleponan dengan Paige, Alice menengar suara dari luar kamarnya. Dia menyudahi pembicaraannya dengan Paige, lalu memeriksa keluar kamar. Alice mengira itu adalah teman satu apartemennya. Ia pun naik ke atas untuk memeriksanya. Alice melihat sekeliling loteng, namun tidak ada siapapun. Karena mati lampu, Alice kembali melihat ke atas dan sudah penuh lilin menyala. Serta ada kartu tarot pendeta wanita. Makhluk itu kembali menarik tangganya ke atas. Tepat saat itu, Paige menelpon. Alice berusaha meraih ponselnya. Keesokan harinya, polisi telah tiba di TKP. Sahabat Alice terkejut mendengar berita tentang kematian Alice. Paige juga sangat terpukul atas kehilangan kekasihnya itu. Malamnya, Hayley menemani Paige. Di sisi lain, Lucas mengantar Madeline pulang. Setelah Madeline masuk ke rumah, Lucas pun segera pergi. Paige bilang pada Hayley, setiap kali ia mau menjamkan matanya, ia selalu melihat wajah Alice. Hayley mencoba menenangkan Paige. Hayley menceritakan kalau dia dibesarkan di rumah tua di Minnesota. Ayahnya pergi saat ibunya mengandung dirinya. Dan di sini juga, mereka tinggal saat ibunya sakit. Hayley melihat ibunya yang terus berusaha menjalani perawatan, tapi tidak ada yang berhasil. Mulai dari situ, Hayley tertarik pada tarot. Setiap kali Hayley membaca horoskop ibunya, Ramalan selalu memberitahukan tentang kematian beliau. Namun Hayley tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Lucas sedang berjalan sendirian. Lucas pun tiba di stasiun kereta api. Sesampainya di sana, lampu tiba-tiba bergedip. Lucas terlihat ketakutan dan berjalan dengan cepat. Lucas sangat ketakutan. Ia pun berjalan di sekitar rel kereta api. Saat sedang berjalan, ia menginjak koran yang bertuliskan, kau mati hari ini. Lucas selalu berlari dan masuk ke dalam gerbong kereta. Keesokan harinya, Hayley sedang bersama Grant. Setelah beberapa saat mengobrol, Grant ingin masuk ke kelasnya. Tepat saat itu, mereka berdua mendapat pesan tentang kematian Lucas. Beberapa saat kemudian, kelima sahabat itu berkumpul di rumah Paxton. Polisi lalu mengintrogasi kelima sahabat Lucas. Madeline bilang, kalau di malam kejadian, Lucas mengantarnya pulang. Lucas bilang, kalau ia akan naik kereta api jalur T menuju ke rumahnya. Paxton merasa aneh dengan kematian dua teman mereka. Namun polisi menjelaskan, tidak ada tanda-tanda kekerasan apapun. Mereka berlima pun pergi dari sana dan kembali berkumpul di rumah Paxton. Madeline menyarankan mereka agar tetap bersama malam ini. Namun Paxton meyakini, kalau ini adalah pembunuhan dan pembunuhnya ada di antara mereka. Madeline yakin, kalau ini hanya kecelakaan yang kebetulan saja. Namun Hayley tidak percaya dengan kebetulan dan lebih percaya pada nasib. Hayley menjelaskan, kematian Lucas seperti yang diramalkan. Hayley meramal kalau Lucas harus waspada karena ia akan dibawa ke jalur yang salah. Paxton juga bilang, sebelumnya Lucas memenangkan 700 dolar. Itu seperti ramalan tentang keuangan Lucas. Hayley juga sama. Hayley meramalnya tentang menaiki tangga kesuksesan dan ia terbunuh oleh tangga. Grant menyalak penjelasan Hayley karena merasa itu tidak masuk akal. Namun Paxton, Paige, dan Madeline percaya dengan ramalan itu. Hayley lalu mencari informasi di internet. Mereka melihat artikel tentang sekelompok orang Meksiko yang meninggal setelah diramal pada tahun 1950-an. Mereka juga menemukan artikel tentang seseorang bernama Alma Astrom yang berpengalaman dalam meramal. Madeline mencoba menghubunginya, namun tidak bisa. Mereka memutuskan untuk langsung ke alamat rumahnya. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun akhirnya tiba di rumah peramal itu. Mereka mengetuk pintu, namun peramal itu meminta mereka untuk pergi. Hayley berteriak dari luar dan bilang kalau dua temannya meninggal setelah diramal. Alma Astrom pun lalu membuka pintunya. Hayley menjelaskan kedua temannya meninggal setelah ia membacakan ramalan mereka. Ia menggunakan kartu tarot lama yang ia temukan di rumah di Catskills. Ciri-ciri kartu tarot itu sama dengan yang dikatakan Alma. Alma lalu menjelaskan di Meksiko pada tahun 1951 terjadi 16 kematian misterius dalam dua hari. Dan sebelum kejadian, mereka membaca horoskop di pesta pernikahan. 1969, setengah juta orang tiba di Watchtube. Tiga hari setelahnya, delapan orang mati setelah membaca horoskop. 1988 di London, sekelompok teman sedang berlibur. Dan hanya satu orang yang berhasil selamat, yaitu Alma sendiri. Semua kematian itu terjadi setelah membaca tarot yang sama dengan yang Hayley dan sahabatnya temukan. Alma berhasil selamat karena ia tidak membaca horoskop tentang dirinya sendiri. Alma berusaha mencari kartu itu lagi untuk dimusnahkan, namun kartu itu hilang. Alma sudah mencarinya ke pedagang barang antik, namun sudah terjual di pelelangan 15 tahun lalu di Manhattan. Alma lalu menunjukkan sebuah lukisan wanita yang disebut Sang Pramal. Pada tahun 1798, tepatnya di Hungaria, seorang bangsawan bernama Con dan istrinya sedang menantikan anak pertama mereka. Con memiliki seorang peramal pribadi yang merupakan seorang wanita petani. Peramal meramalkan kalau istri Con akan mati bersama anaknya saat melahirkan. Con meminta peramal tersebut untuk merubah ramalan itu, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya, Con mengusir peramal itu dan putrinya. Seperti yang diramal, istri dan anak Con mati saat proses persalinan. Con menuduh peramal itu menggunakan sihir, lalu membunuh putri peramal tersebut. Setelah kejadian itu, peramal itu membacakan ramalan untuk Con dan orang terdekatnya. Peramal melakukan ritual gelap, lalu membunuh dirinya sendiri. Peramal tersebut mengikat jiwanya pada tarot itu dan menjadikannya kutukan kematian. Setelah itu, Con dan orang terdekatnya pun mati. Peramal itu juga telah mengutuk kartu tarot tersebut. Siapapun yang membaca ramalan dari tarot itu harus menghadapi sisi gelap takdirnya. Heli pun bertanya cara menghentikan kutukan itu. Alma menjelaskan, dengan menghancurkan dek tarot itu, mereka berkesempatan untuk merubah nasib mereka. Mereka berlima pun kembali ke rumah di Catskills. Saat berada di jalan, mobil mereka tiba-tiba berhenti di jembatan. Madeline khawatir karena dalam ramalannya, dikatakan teknologi yang gagal tanpa alasan serta tentang air di bawah jembatan. Madeline yang ketakutan pun segera keluar dari mobil. Heli lalu mengejarnya. Saat yang lainnya ingin mengejar dengan mobil, ada sesuatu yang lewat. Grand dan yang lainnya pun segera keluar dari mobil dan mengejar Heli dan Madeline. Sementara makhluk itu terus mengejar Madeline dan berhasil menggantungkan lehernya dengan tali. Mereka berempat pun segera berlari dari sana. Mereka sangat ketakutan. Heli bilang kalau kartu terakhir itu menjadi kenyataan. Madeline mendapatkan kartu terakhir orang digantung. Grand menyarankan agar mereka segera mendapatkan kartu tarot itu dan memusnahkannya. Yang lain setuju kecuali Paxton. Paxton ingin pulang dan menguci dirinya di kamar. Heli mencoba menghentikan Paxton dan Paxton mengabaikannya. Grand, Paige, dan Heli pun melanjutkan perjalanan ke rumah Catskills. Heli yakin kemungkinan ada seorang kolektor astrologi yang membelinya dari pelelangan dan menyimpannya di basement itu. Di sisi lain, Paxton sedang dalam perjalanan pulang. Paxton mulai khawatir. Ia pun berlari menuju apartemennya. Paxton yang ketakutan pun segera masuk ke dalam apartemen dan segera menaiki lift. Sesampainya di lantai 5, badut itu ada di sana. Tombol di lift juga berubah menjadi lambang iblis. Pintu lift tertutup dan Paxton mencoba menghubungi Grand. Namun karena jaringannya buruk, mereka tidak bisa saling mendengar. Lampu berkedip dan lift tertutup. Grand sangat ketakutan. Di sisi lain, Grand mencoba menghubungi Paxton namun tidak bisa. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun tiba di rumah Catskills. Mereka segera masuk ke basement sambil mencari informasi tentang cara memusnahkan benda terkutuk di internet. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan untuk membakar kartu tarot itu. Kelly lalu memasukkan kartu tersebut ke perapian, namun kartu itu tidak terbakar sama sekali. Kelly bilang, mereka butuh bantuan Alma. Mereka lalu duduk dan melihat video kebersamaan mereka. Kelly menyesal telah membaca kartu tarot itu. Beberapa saat kemudian, Alma pun tiba. Ellie bilang, kalau kartunya tidak bisa dibusnahkan. Alma menjelaskan, kalau peramal telah mengikat rohnya dengan dek tarot dan merubah bentuknya seperti kartu ke-13, yaitu kartu hasil akhir. Beberapa saat kemudian, Alma duduk di dalam lingkaran horoskop, sementara Ellie, Grant, dan Paige duduk menghadapinya di luar lingkaran itu. Alma menjelaskan, mereka harus memisahkan roh peramal dari kartu tarot. Alma kemudian mencoba berbicara dengan roh peramal itu. Alma memisan, dan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Alma meminta agar mereka tidak melewati lingkaran. Tiba-tiba, kartu tarot berserakan di depan Alma. Alma bilang, peramal itu sedang meramal Alma. Mereka kembali berlari. Namun sayangnya, Paige terpisah dari Ellie dan Grant. Saat sedang berlari, Paige mendengar suara Ellie dari dalam basement. Sementara Grant baru sadar, kalau Paige tidak bersama mereka. Di sisi lain, Paige memariksa ke dalam basement. Saat masuk, pintu basement tiba-tiba tertutup dan terkunci. Paige kembali mendengar suara Ellie. Sementara itu, Grant dan Ellie masuk ke sebuah ruangan, lalu mengganjal pintu dengan lemari. Kembali ke basement. Paige mendekati asal suara itu. Paige pun tidak bisa melihat dengan jelas seperti ramalannya. Paige lalu mendengar suara musik. Dia berjalan terus melewati gantungan kain hingga menabrak seorang pesulap yang menyeramkan. Paige tiba-tiba sudah berada di panggung dan mendapatkan tepuk tangan penonton. Saat Paige ingin berlari, pesulap memborgol kakinya. Paige berusaha merangkak menjauhi pesulap itu, lalu masuk ke dalam sebuah peti. pesulap itu lalu membawa peti tersebut ke panggung. Pesulap itu mengambil gergaji, lalu menusuk gergaji itu ke peti beberapa kali. Paige berhasil selamat. Pesulap lalu memutar tuas di peti dan peti pun semakin mengecil. Pesulap lalu menggergaji peti tersebut. Ellie dan Graham mendengar teriakan Paige. Di sisi lain, Ellie dan Grant sedang duduk sambil mengobrol. Ellie bilang, saat pertama kali mereka bertemu, Ellie mencoba meramalnya. Hasil ramalannya, mereka tidak bisa bersama. Grant bilang, mungkin mereka dikutuk sejak awal. Ellie mendapatkan ide. Jika ia meramal peramal itu dengan tarot yang sama, mereka bisa mengembalikan kutukan pada peramal itu. Ellie lalu menggeser lemari agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Ellie pun segera berlari dan bersembunyi di ruang pakaian. Pintu ruangan itu terbuka. Makhluk itu masuk, lalu langsung pergi. Setelah merasa aman, Ellie mau merisak keluar ruangan. Ellie pun terus berlari. Namun, ia selalu dihadang oleh makhluk itu. Hingga akhirnya, makhluk itu berhasil menangkap Ellie. Saat makhluk itu ingin membunuh Ellie, Grant datang dan menyerang makhluk tersebut. Grant meminta Ellie mempersiapkan tarot untuk melawan peramal itu. Sementara Grant akan menahan makhluk tersebut. Di sisi lain, Ellie sedang menyusun kartu untuk meramal peramal tersebut. Ellie bilang kalau peramal itu kesakitan, namun tidak membiarkan dirinya sendiri untuk sembuh. Ellie mencoba berbicara dengan peramal itu. Namun, peramal itu mengabaikannya lalu mencikiknya. Di sisi lain, Grant diserang oleh beberapa makhluk. Sementara Ellie bilang pada peramal itu kalau ia telah membaca kartunya. Dan kartu akhirnya adalah kematian. Kita bisa memilih untuk membiarkan. Peramal itu akhirnya musnah. Ellie dan Grant pun berhasil selamat dan kartu tarot terkutuk itu juga berhasil dimusnahkan. Saat mereka keluar dari rumah itu, ada sebuah mobil yang datang. Dan ternyata itu adalah Paxton. Paxton ingat ramalannya, yaitu ia akan mendatangi teman-temannya dengan cara yang tak terduga. Mereka bertiga pun segera pergi dari tempat tersebut. Di mobil, Ellie menjelaskan, walaupun mereka berhasil memusnahkan peramal dan kartu tarotnya, mereka tetap tidak bisa mengembalikan teman-teman mereka. Namun mereka berhasil merubah nasib mereka. Paxton lalu menjelaskan bagaimana ia bisa selamat. Saat ia akan diserang badut, teman sekamarnya Todd datang, lalu membuka lift. Dan tiba-tiba The Fool atau badut itu menghilang begitu saja. Cerita pun berakhir di sini guys. Nah, itu tadi alur cerita Tero 2024 selengkapnya. Berikutnya masih banyak film horror dan thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.